dia pun dipangku oleh sang nenek guys tuh kemudian dia berusaha melihat wajah sang nenek tapi dia gak bisa karena itu gelap sekali kemudian tiba-tiba bulan pun menyinari wajahnya guys dan dia pun kaget ternyata yang memangkunya adalah di suatu hari terlihat ada seorang ibu yang ngomel-ngomel di depan rumahnya yang sederhana guys dia sedang mencari anaknya yang bernama Yono tuh dia ngomel-ngomel kemana ya si Yono ini disuruh bantu malah keluar sementara itu di lapangan desa terlihat banyak anak kecil yang sedang bermain sepak bola guys nah tuh terlihat ada si Yono yang berbaju hijau tuh guys kemudian di samping itu ada anak-anak kecil yang lebih memilih bermain mobile guys mereka bermain free fire kemudian ada satu anak yang bilang gini sini-sini siapa yang mau main free fire kita berhenti dulu ayo kita mabar seketika itu teman-temannya yang bermain bola akhirnya ikut mabar tuh guys nah tapi kasihan si Yono guys si Yono bukan seperti temannya yang lain yang memang dari keluarga yang mampu hari pun menunjukkan semakin sore dan beberapa anak akhirnya memutuskan untuk pulang guys tuh Yono pun hanya bisa melihat ketika teman-temannya pulang kemudian ada satu anak yang bilang ayo nanti main free fire yuk hape ku baru nih iphone bahkan temannya satunya bilang nih hape ku malah hape samsung yang terbaru Yono pun berkata ini semua gara-gara mama aku minta hape tapi gak dibelikan mama pelit apa aku bukan anaknya ya makanya aku gak disayang kemudian hari pun mulai petang guys dan si Yono ini masih marah sama mamanya karena ketika dia minta belikan hp baru mamanya itu gak segera membelikan itulah kenapa si Yono gak mau pulang karena dia masih marah dan akhirnya dia bermain sepak bola sendiri di lapangan tiba-tiba ada seorang nenek yang duduk di samping lapangan tuh guys dia berkata sama si Yono leh kenapa kok kamu gak pulang-pulang ini udah petang gitu terus Yono bilang iya mbah ini udah mau pulang kok kenapa kok sampe jam segini kamu marah ya sama mamamu hah kok tau sih mbah iya tuh mbah mamaku loh katanya mau membelikan hp tapi gak jadi-jadi loh kok gitu mamamu berarti mamamu itu gak sayang sama kamu karena gak mau menuruti kata anaknya kalau emang sayang dia akan menuruti apa yang diminta sama anaknya gitu ya mbah mamaku malah sebaliknya mbah mamaku malah sering marah-marah bahkan hujan-hujan saja gak boleh bahkan kalau aku telat makan aku dimarahi mbah aku marah mbah soalnya makannya lauknya tempe tiap hari ah kasian kamu leh punya mama kayak gitu sebelum pulang ini mbah kasih jajan kamu pasti lapar kan wah ini lopis mau-mau kemudian mamanya pun berteriak guys dan mencari si yono dia berteriak yono yono mana kamu nak itu mama panggil-panggil mbah kemudian si mbah bilang yowes ini makanan dulu ya kamu jangan pulang dulu satu suapan aja ayo ini nenek suapin ayo ha kemudian si ibu pun sudah sampai di depan gawang guys tapi si ibu gak melihat si yono tuh guys dia ingin menjawab mamanya tapi dia gak bisa bergerak mamanya pun gak bisa melihat si yono guys padahal si yono itu pediri tepat di samping gawang itu guys kemudian si nenek ngomong kamu kan gak disayang sama mamamu lebih baik kamu ikut nenek saja ya tuh bahkan tangan yang tadi memegang pundak yono tiba-tiba berubah bersisi dan berkuku hitam guys yono pun hanya bisa melirik dan diam ketakutan dia gak bisa bergerak bahkan teriak gak bisa guys lanjut part 2 lanjut part 2 nah kita bisa lihat mamanya itu meneriaki yono yono tapi dia gak melihat apa-apa tuh yono ingin bergerak dan pindah dari situ tapi dia terbujur kaku guys tuh bahkan yono itu ada di depannya pas guys tapi si mama gak bisa melihat si yono guys tuh kemudian si nana itu ngomong udah mama kan gak sayang sama kamu leh lebih baik kamu ikut sama mbah ya leh dan tiba-tiba tangan yang tadi memegang pundak yono berubah menjadi bersisi dan berkuku hitam guys si yono pun hanya bisa melihat dan terbujur ke aku guys kemudian mamanya pun pulang dan dia melaporkan kepada pak rt pak rt anakku hilang dan aku sudah mencarinya tapi gak ketemu tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepadanya dia bilang kalau dia melihat yono itu ada di lapangan bersama nenek tua guys wajah pak rt pun terlihat jemas kemudian pak rt bergegas untuk mengumpulkan warga dan menyuruh mereka membawa peralatan masak guys seperti panci dan wajan untuk mencari yono di tengah hutan warga kampung pun mulai panik guys bahkan mereka membawa offer dan center untuk mencari si yono mereka semua pun bersaut-sautan berteriak yono yono kamu kemana yono bahkan mamanya juga mencarinya yono kamu dimana nak mereka semua memukul panci dan wajan tersebut agar menciptakan suara bising yang sangat tidak disukai oleh wewe gombel guys dalam gelap itu seperti di tengah-tengah pohon besar tiba-tiba si yono mulai berusaha berteriak guys tapi dia gak bisa dia dipanggut dan dielus oleh kedua tangan yang terlihat sangat mengerikan kemudian si nenek ngomong kamu sama nenek saja leh kan sama mamamu gak disayang kan si nenek menyanyikan lagu adat gitu guys yang berpunyi gitu ya ampun serem sekali bahkan si yono itu merasa ketakutan si yono pun berusaha menoleh ke sosok gelap yang memangkunya itu guys awalnya wajahnya gak kelihatan guys karena gelap sekali lalu setelah cahaya rembulan menyinari pohon itu tiba-tiba dia melihat sosok nenek yang menyeramkan guys selanjut part 3 selanjut part 3 nah kemudian si yono pun berusaha melihat wajah sang nenek tuh awalnya emang gak kelihatan karena sangat gelap kemudian ketika cahaya rembulan menyinari pohon itu ternyata itu adalah sosok wewe gombel guys tuh dia sangat ketakutan bahkan dia sampai terbujur ke aku guys dia gak bisa ngomong apa-apa tuh kemudian si nenek bilang kenapa leh kamu kok jadi tegang gini kamu lapar ya ayo leh ini makan ini ya biar kamu makin nurut sama nenek dan kalian bisa lihat itu yang dibawa sang nenek adalah pelatung guys aduh kemudian warga pun sampai di bawah pohon itu guys dan mereka pun memukul panci dan wajah tersebut sang nenek pun merasa sangat bising dan dia akhirnya menutupi telinganya tuh guys kemudian sang nenek berkata kenapa sih mamamu mencarimu padahal kamu kan maunya sama nenek dan akhirnya makanan pelatung tersebut tersebut jatuh guys dari atas pohon kemudian pak RT pun melihat apa ya itu kok ada pelatung yang dibungkus sama daun pisang pak RT pun berteriak kesini semua warga kesini ayo semakin keras bunyikan dia kayaknya ada di atas itu sang wewe gombel itu pun berkata diam diam berisik berhenti pak RT pun bilang minggat wewe gombel pergi dari sini kembalikan anak itu kemudian sang mama pun berteriak yono yono kesini nak ini mama mama nunggu di bawah nak yono 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 lepaskan wewe itu anakku tuh bahkan mamanya sampai menangis guys tuh si yono pun teringat ketika mamanya merawatnya bahkan mamanya membanting tulang untuk mencari makan buat si yono tuh karena si yono hanya tinggal bersama mamanya guys tuh akhirnya si yono pun menangis guys melihat mamanya berteriak dan dia pun melawan si wewe itu udah aku ingin pergi dari sini aku ingin bertemu dengan mamaku akhirnya dia terlepas guys dan dia berlari meluk mamanya tuh guys dan si wewe pun berteriak haa haa dan dia pun terbang guys dari situ si mama pun bilang yono anakku kamu selamat nak maaf ma yono gak akan nakal lagi setelah kejadian itu si yono pun mempunyai tekad baru guys dia akan menjadi sukses dan membahagiakan ibunya yang selama ini berjuang untuknya tamat nah menurut kalian gimana tinggalkan di kolom komentar ya guys ya jangan lupa like, follow, and share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih